Pernahkah Anda menemukan fitur di ponsel Anda secara kebetulan? Penulis ini ingat menemukan bahwa menggesek ke atas dari bagian bawah layar 2 XL Pixel akan membawa saya ke halaman layar utama pertama sambil menjelajahi halaman layar utama lainnya. Saya benar-benar menggunakan pintasan ini pada iPhone 11 Pro Max saya dan sekarang menggunakannya di Pixel 6 Pro saya. Peneliti menemukan kerentanan serius dalam sistem Android. Terkadang, Anda dapat menemukan sesuatu yang lebih serius, sesuatu yang dapat mengancam keamanan data pribadi di ponsel Anda. Berdasarkan komputer penelitian keselamatan siber-siber David Scouts telah menemukan cara untuk melewati layar kunci di Pixel 6 dan Pixel 5. Ini memungkinkan siapapun yang mengetahui metode ini dan memiliki ponsel untuk langsung pergi ke layar utama. Menurut laporan itu, hanya butuh lima langkah dan beberapa menit untuk menggunakan peretasan ini. Berita baiknya adalah bahwa Google patching kerentanan ini pada pembaruan keamanan bulan November untuk Android yang dirilis pada 7 November. Berita buruknya adalah bahwa peretasan tersedia untuk penyerang selama setidaknya enam bulan sebelum tambalan diterbitkan. Tetapi bagi Anda yang tidak pernah ingin menginstall pembaruan keamanan, inilah alasan mengapa penting untuk menginstall setiap pembaruan. Scouts mengatakan dia menemukan kesalahan itu secara tidak sengaja setelah baterai Pixel 6-nya habis. Salah memasukkan nomor PIN tiga kali dan memulihkan kartu SIM yang terkunci menggunakan kode PUK. Kode PUK digunakan untuk mengatur ulang PIN yang hilang atau terlupakan. Informasi ini dapat diperoleh dari penyedia layanan nirkabel Anda. Biasanya, setelah membuka kunci kartu SIM dan memilih PIN baru, ponsel Android meminta kata sandi atau pola layar kunci untuk alasan keamanan. Namun berkat kekurangannya, Scouts mengatakan Pixel 6-nya malah meminta pemindaian sidik jari yang merupakan perilaku yang tidak biasa. Setelah bermain dengan perangkat, ia menemukan bahwa jika ia memulai prosesnya di Pixel 6 ketika dibuka, telepon akan melewati permintaan pemindaian sidik jari dan memungkinkan orang untuk memegang perangkat untuk segera membuka layar beranda. Ponsel Android yang menjalankan versi OS ini lemah. Ponsel yang menjalankan Android 10, 11, 12, dan 13 tanpa patch keamanan November 2022 tetap rentan terhadap peretasan. Mari kita hadapi itu, mengeksplotasi kerentanan ini membutuhkan penyerang untuk memiliki telepon target yang tidak terkunci. Tetapi jika ponsel Anda dicuri, dikumpulkan oleh penegak hukum di bawah panggilan pengadilan, atau hanya menghilang, orang-orang yang memiliki perangkat dapat mengganti kartu SIM yang mereka miliki dengan yang ada di ponsel mereka, nonaktifkan otentikasi biometrik, masukkan PIN yang salah 3 kali, dan tekan PUK. Orang itu sekarang memiliki akses ke layar beranda ke ponsel Anda. Skuts melaporkan ke Google tentang kerentanan Juni lalu dan suhu rendah dan matahari terbenam sebelumnya akan mengingatkan Anda bahwa kami tidak lagi menikmati musim panas. Karena masalahnya, Skuts menerima $70.000 sebelum Google untuk menarik perhatiannya pada kekurangan ini. Modul alfabet telah mengidentifikasi jumlah kerentanan umum dan kerentanan dari CV-20465 untuk cacat. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Nah, kami telah belajar bahwa bermain di ponsel Anda dapat membantu Anda menemukan kerentanan, terutama jika Anda seorang peneliti keamanan cyber. Kami telah belajar bahwa penting untuk menginstal pembaruan keamanan segera setelah tersedia. Dan kami juga belajar bahwa kadang, kadang lebih baik menjadi egois dan menolak untuk meminjamkan ponsel Anda kepada seseorang yang mengaku perlu menelpon, bahkan panggilan darurat. Maaf karena sangat kejam, tetapi ada beberapa kasus di mana seseorang meminta panggilan darurat dan kemudian melarikan diri dengan semacam orang Samaria. Jika ada keadaan darurat, Anda dapat memberi tahu orang itu bahwa Anda akan menelponnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.